Intro Nama Kavi Mahesa belakangan tengah jadi sorotan gara-gara aksinya yang nekat menampar kepala sopir Besoran Jakarta beberapa waktu lalu. Akibat perbuatannya, Kavi Mahesa ditetapkan jadi tersangka dan kini ditahan selama 20 hari. Sosok Kavi Mahesa rupanya merupakan aktor baru di industri film Indonesia. Dilansir oleh Warta Kota Live Senin 29 Agustus, Kavi kini harus mendekam di Polres Metro Jakarta Selatan selama 20 hari. Polisi melakukan penahanan pada Kavi sejak Sabtu 27 Agustus malam. Sebelumnya, Kavi ditakap di kediamannya di wilayah Depok, Jawa Barat. Setelah diperiksa sebagai saksi, polisi kemudian menaikkan statusnya sebagai tersangka. Kasus pembukulan oleh Kavi terhadap sopir Tras Jakarta ini terjadi pada Kamis 25 Agustus di kawasan Pasar Bigu, Jakarta Selatan. Keduanya terlibat adu mulut karena saling berebut jalan. Periswa yang direkam ini kemudian berakhir dengan penamparan yang dilakukan Kavi pada sopir tersebut. Sosok Kavi Mahesa terhitung baru di industri hiburan tanah air. Ia memulai debutnya di perfilman saat memintangi film Gundala pada 2019 lalu. Sebelumnya, Kavi sempat memintangi iklan komersial di Youtube. Setelah Gundala, Kavi kemudian memintangi film Survive pada 2021 dan film horor Kutilarik 3 pada tahun 2022. Selain film, Kavi juga muncul di layar kaca memintangi sebuah sinetron. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!